Halo sobatani salam semesta selamat datang di channel PlayStation game ROM seperti biasanya kita akan membahas segala sesuatu tentang PlayStation tentunya masih bersama saya Mr. D baik sobatani buat teman-teman yang belum gabung atau belum join di channel ini caranya gampang tekan tombol subscribe nya jadi jangan nonton aja bantu-bantu juga channelnya biar terus berkembang dan kita akan terus buat video-video informasi mengenai seputaran PlayStation hand Oke sobat di video kali ini saya mau kasih sedikit informasi atau tutorial layah jadi baru baru aja ya ini gamenya muncul Call of Duty Call of Duty modern warfare 2 yang mana kita tahu game ini sama-sama dimainkan pada mode online ya kalau God of War kemarin kan tidak ya dia langsung Horizon juga Hai jadi kalau dati ini butuh koneksi internet nah seperti apa sepenggunaannya kata atau bagaimana cara kita mau memainkannya di PlayStation 4 hand nah video ini nanti teman-teman simak baik-baik jangan di skip-skip ya biar enggak salah Oke sobat kita langsung aja ke video tutorial baik sebelum kita mulai jangan lupa untuk aktifasi hanya dulu ya jadi disini teman-teman bebas mau pakai pilot apa yang jelas yang yang terbaru itu adalah yang versi gold hand versi 2.2.5 b7 kalau nggak salah Oke saya disini pakai level punya ya yang PS5 level punya jadi ini kalau teman-teman mau pakai apa namanya pilot ini teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya itu ada saya kasih tutorialnya cara installnya terus menggunakan laptop kita aktifasi dulu masih sama 90 tetap membutuhkan yang namanya USB drive Oke sekarang kita masukin USB nya jadi kita mengaktifasi dulu ya tekan Oke setelah notifikasi hilang Oke sudah hilang dan selesai cabut USB lalu tekan Oke lagi ya secara otomatis dia akan aktif jadi di PS5 versi 2 ini yang tau 90 ada pilihannya ya untuk mengaktifkan downloadnya atau tidak gitu ya kalau kalau dia aktif Oke kita aktif kita keluar dulu nah kunci lagi nah disini eh pastikan dulu ya teman-teman sebelum melanjut ke step berikutnya seperti biasa saya menginginkan teman-teman pastikan dulu cek sistem kamu kemudian di otomatik downloadnya hilangkan semua centrangnya kalau ada jadi kalau ada centrang ini hilangkan aja supaya tidak terupdate secara otomatis secara otomatis Oh iya satu hal lagi ini teman-teman dan pastikan ya pastikan di payload kamu itu ada namanya disable update ya atau nonaktifkan auto update nya gitu kalau disini kan ada nih eh sore nah disini kan ada nih nah ini dia nonaktifkan update jadi pastikan ini sudah sudah aktif saya sudah aktifkan jadi seandainya nanti terupdate pun ketika kita konek internet maka secara otomatis akan terputus jadi enggak akan terupdate sendiri gitu maksudnya Oke dua itu harus diperhatikan ya teman-teman Oke baik langsung aja kita coba ke gamenya ya teman-temannya Oke arahkan ke ke gamenya jadi ini kita tes dulu tanpa koneksi internet supaya kita tahu nanti perbedaannya dimana mungkin game-game lain kan enggak perlu terkoneksi ke internet dulu ya supaya bisa dimainkan gitu nah untuk yang satu ini sih sepertinya kita harus konek ke internet dulu baru setelah itu kita bisa mainkan jadi untuk amanya tadi yang dua tadi yang saya ingatkan ke teman-teman tadi itu mohon diperhatikan jangan sampai kita lupa ya Nah ini kita tes dulu langsung eh Oke kita acep dulu acep lagi roll aja ke bawah pakai analog kanan acknowledge lalu pilih disini kita pilih tes go offline nya nah disini kan udah sempet saya mainkan tadi ya udah sempet saya mainkan di sini ada pilihan new game ini ada local multiplayer nah ini dari sini kita tes langsung resum game-nya resum game pilih I understand kita lihat apakah dia bisa play atau tidak nah ingat ya teman-teman internetnya saya mati Oke jadi kalau internetnya kita matikan dia akan muncul seperti ini kita tekan kalau kita tekan cancel Hai bentar ya kalau kita tekan cancel maka dia keluar lagi Hai Oke oke keluar lagi kita coba tekan X lagi untuk start nah dia akan keluar seperti ini Network King is offline nah kalau teman-teman menghadapi ini Hai coba keluar dulu disini tadi yang saya bilang dua tadi itu harus diperhatikan ya lalu kita konekkan ke internet disini saya menggunakan wifi ya saya udah koneksi eh konek ke internetnya kita tes dulu ya Oke jadi sudah konek ya sudah konek baru kita langsung ke gamenya Ayo kita masuk lagi ke gamenya kita tekan X lagi dia berubah nih bacaannya waiting for networking logging logging into the moonware lalu coba kita tekan cancel ya teman-teman tekan X matching account data from platform Oke ke cancel lagi kita pilih go offline Oke baru setelah ini kita coba resum game I understand kita lihat dia apakah bisa play atau tidak nah seharusnya bisa nih jadi mungkin teman-teman yang menghadapi khusus untuk memainkan kempen di COD modern warfare 2 ini Hai adalah triknya seperti ini ya teman-teman jadi jangan bingung yang mudah-mudahan nanti keluar patch terbaru lagi patch offline nya tinggal perlu konek internet lagi jadi tadi di awal saya udah coba ya saya udah coba setelah main eh ketika sudah mulai main saya coba matikan internetnya dan ternyata tetap bisa tetap bisa play tapi saya rasa ketika kita nanti keluar gamenya lagi untuk balik lagi ngerisam gamenya ketika kita mulai awal lagi gamenya dia tetap butuh koneksi internet seperti ini Hai pastikan muncul pertanyaan Bang aman enggak koneksi internet yaitu tadi yang dua tadi ya teman-teman di settingan otomatik downloadnya itu teman-teman pastikan dulu tidak tercentrang kemudian yang kedua adalah pastikan pelo teman-teman itu ada yang namanya disable update atau enable update maka kita pilih yang disable update nya supaya nanti ketika dia terupdate maka secara otomatis dia akan apa namanya akan apa ya istilahnya kalau kita bilang dia akan terkonek secara aman gitu baik sobatani itu tadi cara yang pertama menggunakan koneksi internet ya jadi dengan cara itu lebih simple eh cuman memang ada sedikit resiko yang mungkin teman-teman nanti ini kalau enggak tahu atau salah setting bisa-bisa terupdate Nah ini adalah cara yang kedua yaitu dengan cara offline ya kalau teman-teman enggak mau dengan cara yang pertama tadi bisa gunakan cara kedua ini ya seperti teman-teman lihat ini belum diaktifasi saya restart lagi jadi kalau kita cek internetnya terputus terus ya enggak koneksi internet Nah seperti tadi juga kita ulangi lagi kita aktifasi dulu sebentar oke sekarang udah aktif jadi langsung aja ya kita coba jadi ini cara yang kedua ya teman-teman teman-teman yaitu dengan cara offline Oke kita masuk dulu ke gamenya nah jadi dia masuk seperti ini nanti teman-teman langsung go offline aja ya Nah kita akan cek dulu ya tekan tombol option ya kemudian arahkan ke R1 nanti disini ada settingan grafik teman-teman nah yang ini nanti kalau dia on teman-teman offkan saja lalu pilih yes ya jadi ini dimatikan dulu ini adalah cara kedua dan kalau nanti cara ini enggak berhasil saya akan langsung kasih tahu ke teman-teman jadi mohon jangan diskusi biar biar enggak putus informasinya Oke setelah di offkan kita keluar aja langsung lalu kita coba ulangi lagi gamenya kita pilih new game Oke I understand kita cek dulu apakah dia bisa langsung atau tidak oke jadi kalau dia joining game season ini seperti ini kan biasanya yang tadinya kan harus connect internet supaya dia bisa berhasil nah ini kita cancel aja tekan X lagi Oke lagi nah dia akan keluar seperti ini connection fail Halo teman-teman berhasil harusnya langsung masuk ya setelah dimatikan tekstur grafik tadi jadi informasi ini berdasarkan note yang diberikan oleh CYB1K tadi ya jadi kita oke kan nah ini adalah cara berikutnya kalau enggak berhasil juga tekan oke aja terus sampai dia nanti keluar bacaan ini disuruh offline ya oke 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 nah ini jadi setelah keluar bacaan seperti ini teman-teman ya konek online service connection terba user nah pilih go offline offline tadi setelah berapa kali kita kita pilih pilih ya jadi untuk teman-teman main campaign nya dengan cara seperti ini cara kedua ya teman-teman Oke I understand nah ini bisa kan teman-teman jadi langsung kita pilih aja ya langsung bisa masuk ke gamenya nah ini buat teman-teman yang enggak punya koneksi internet di rumah bisa gunakan cara kedua ini ya supaya nanti teman-teman bisa memainkan game COD ini dengan offline jadi ada dua pilihan ya untuk saat ini untuk fans offline nya sendiri memang belum ada secara langsung ya jadi untuk saat ini karena memang siapa namanya si hacker ini tadi belum berhasil menghilangkan kode-kode ini untuk memastikan supaya kita dia bisa running secara offline makanya mereka memberikan apa namanya nut di game ini bagi yang mau bisa langsung play ya udah konek internet dulu setelah masuk nanti matikan internetnya enggak ada masalah kita akan tetap bisa memainkan game-gamenya jadi kurang lebih seperti itu teman-teman jadi jangan bingung lagi ya Nah ini cara kedua yaitu dengan metode offline nggak perlu internet cuman butuh kesabaran lah beberapa kali teman-teman ada yang langsung berhasil ada yang tidak seperti tadi ya enggak langsung berhasil kurang lebih kurang lebih seperti itu ya kantornya ini running di PS4 Slim dengan frame rate 30 ya mungkin teman-teman kalau punya PS4 Pro bisa running di 60 oke teman-teman jadi itu aja infonya tutorialnya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman terima kasih buat teman-teman yang Sobat Tani yang udah support channel ini terus buat yang belum silahkan join dengan cara tekan tombol subscribe nya kemudian tekan tombol lonceng supaya nanti kamu dapat notifikasi di video-video terbaru baik Sobat sampai ketemu di video selanjutnya salam Pak Tani salam semesta sub indo by broth3rmax